Karang Anyar menyimpan berbagai pemandangan alami, salah satunya adalah sumur emas. Sumur emas merupakan sumber mata air yang berusia ratusan tahun, terletak di Dusun Gerenjeng, Dayu, Gendang Rejo, Karang Anyar. Selain menjadi sumber kehidupan bagi warga setempat, sumur emas juga menyimpan misteri yang membuatnya istimewa. Meskipun berada di wilayah dengan kadar kapur yang tinggi, sumur emas mengeluarkan air yang hampir bebas kapur. Yang sudah diuji di laboratorium, sampel airnya bahkan memiliki kandungan mineral yang setara dengan air kemasan di pasaran saat ini. Saya Hari Adi, pengelola lembah sumur emas Dusun Gerenjeng, Desa Dayu, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karang Anyar, Jawa Panah. Tiga sejarah, sedikit sejarah yang ada di Dusun Gerenjeng, ada sebuah lembah. Lembah itu terdapat mata air. Mata air itu adalah sumber mata air yang keluar dari lempengan batu, lempengan pagas yang tertera di depan ini. Dan itu terbentuk sejak zaman penjajahan Belanda. Jadi darahnya adalah dari enek moyang kita. Zaman dulu orang memakai daerah sini itu untuk persembunyian zaman Perang Belanda. Di tahun 70-an, mulai lagi masyarakat menggunakan air lembah ini menjadi air kebutuhan sehari-hari. Karena daerah kita adalah daerah kritis, daerah yang tidak mempunyai mata air. Dan kenapa bisa dijadikan namanya sumur emas? Karena sebetulnya dulu nama asli lembah ini adalah sumur wetan. Sumur wetan itu adalah sumur timur. Karena orang tidak berani masuk ke sini karena daerah sini adalah daerah yang sangat mistis. Daerahnya sangat orang dulu bilang banyak penampakan-penampakan. Jadi di lembah ini orang yang datang ke sini intinya tidak boleh sok hebat. Ampun penantang, ampun memberi hal-hal yang intinya kalau mereka tidak berkenan, Pak Jendengan akan mendapatkan retiko. Kok akhirnya kok beda? Akhirnya kok enak? Akhirnya kok jernih? Dan di sini juga kadang kalau dilihat itu berkilau. Berkilau-kilau. Semacam kayak emas. Dan air ini di musim kemarau, sepanjang kemarau kayak tahun ini yang panjangnya segini kemaraunya tidak pernah kekeringan dan tidak pernah habis. Dia mengalir terus dan airnya sangat bagus. Kenapa dia bagus? Dia bisa lebih kasih nama sumur emas karena airnya seperti emas, berkilau. Dan kalau malam agak sedikit ada penampakan yaitu bercahaya kuning-kuning. Makanya, oh ini emas. Artif Bayu bisa memberi manfaat ke kelurahannya lain. Hampir sampai ke wilayah Boyolali, wilayah Seragen, biarlah Solo. Solo adalah wilayah-wilayah kandang sapi sekitar itu. Banyak ngambil ke sini. Karena sudah tidak begitu kelihatan. Dan semua kandungan di situ tertera. Jadi dari yait kimianya, yait biologinya, semua alhamdulillah di situ jiru-jiru-jiru. Jiru koma jiru-jiru-jiru. Jadi tidak ada yait-yait yang merusak. Mentunya kandungannya sangat bagus. Dan air ini juga tidak usah dimasak pun, diminum pun. Minta Allah tidak akan jendela dengan sakit perut atau apa itunya. Air ini air yang betul-betul murni. Tidak ada betul marah. Pak Jendengan minum air di sini. Berjangka seminggu terus berturut-turut, Pak Jendengan akan datang ke sini. Dan akan mencari air ini untuk konsumsi. Karena Jendengan masuk ke organ tubuh Pak Jendengan, akan merasakan beda dengan air yang lain. Itu terbukti. Terbanyak orang yang kayak begitu. Datang dari jauh, ambil air ke sini lagi karena dia konsumsi. Selama satu minggu lebih berturut-turut, dia pindah ke yang lain. Asanya sudah berbeda. Jadi tubuh mereka merasakan air lain, saya sebagai pengelola. Mengambil inisiatif. Loh, air kita ini air bagus. Jadi ambil orang di mana-mana. Dan ada juga yang berdaya bisa untuk buat obat mereka. Kenapa kok kita tidak kelola? Ya, makatan masyarakat bersama, kita kelola. Jadi, pengelolaan, pengembelian air bersih. Pak Jendengan lihat posisinya kayak sekarang ini. Sudah ada tandon-tandon yang itu pun kita belum bisa memenuhi pengambilan air selama ini. Masih kita masih kelola. Dan manfaatnya juga, Air ini juga banyak orang yang menginginkan. Jadi, tidak hanya di wilayah Kecamatan Menang Rejul. Jadi, sebetulnya sumur ini tidak dibuat. Jadi, tidak dibuatkan. Dia muncul dengan sendirinya. Dan itu juga dulu mitos. Dulu sumur bukan di sini. Dulu posisinya di tempat mbak. Dulu di sini dibentuk nggak, Pak? Bentuk pakai timpuk. Dia tidak mau. Tidak mau air ini berhenti di sini. Dia pindah ke tempat. Jadi, dia hilang. Pindah. Akhirnya kita sebul. Kita los. Jadi, air ini kita juga nggak tahu asal-muasalnya. Itu di hitu sawah, di atas sawah, di atas air. Kenapa kok sawah dengan air tidak bersatu? Air itu tidak bisa mencemari sumber mata air ini. Secara nalar, kita pasti air yang di atas sawah itu pasti akan mengalir ke sini. Itu secara nalar. Tapi secara kita tidak tahu di mana. Nah, ini air apa, sumber ini gimana bentuknya. Dia di situ penuh dengan air sawah, kok di sini tidak. Di tahun 2021, sekitar 300 lebih. Di tahun 2021, dari Kementerian Pendidikan dan Budayaan mempercayakan sumber mata air kemur mas ini adalah sumber destinasi. Jadi, di sini ini adalah potensi desa dayu diangkat menjadi pasar budaya. Bergerak di dua tahun, 2021 dan 2022. Dan itu sangat meriah sekali pengunjungnya dari mana-mana. Dan mereka juga senang dengan unik. Segitu kecilnya sumber emas, manfaatnya besar sekali. Dan mereka yang datang ke sini rata-rata minta membawa air di go pulang. Mereka ada yang beli jirgin-jirgin dibawain pulang, ada yang membeli botol. Jadi, yang datang adalah bukan lagi orang wilayah di Kementerian Pendidikan. Sekarang, di tahun 2023, pengambilan air sumber emas sangat banyak sekali. Hampir sekitar sehari bisa hitung antara jirgin itu seribu sampai dua ribu jirgin. Kita mengambil sekitar 150 sampai 300 orang. Kita harus terus mengembangkan air ini menjadi air yang bermanfaat bagi kalayak banyak. Dan di sini juga tidak banyak intinya gini untuk ada yang pengambilan. Hanya kita bebankan restribusi untuk pengembangan wilayah sumber emas. Kita akan merawat dengan daerah yang kita buat alami. Tidak ada sanitasi dari rumah tangga, tidak ada pabrik, tidak ada apa-apa. Tapi menjadi daerah yang betul-betul bersih. Tidak ada pencemaran sama sekali. Di sistem pengelolaan sini, kita adalah menggunakan sistem pengelola pandiri, Bapak. Jadi, kita mengelola tanpa berbayar. Pengelolaan kita adalah pengelolaan masyarakat peduli lingkungan. Sebetulnya, air ini dimanfaatkan untuk masyarakat banyak. Hasilnya juga dibalikkan ke masyarakat banyak. Dan selama ini, pengelolaan kita berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Mungkin, ya begini ya tempatnya. Belum bisa memberi kelebihan apa-apa. Akhiri, akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.